Halo Sobat Pinter Bareng Di bumi kita yang luas ini, hidup berjuta-juta jenis hewan dengan bentuk, ukuran, dan kebiasaan yang berbeda-beda Tapi, tahukah kamu, kalau semua hewan itu bisa dikelompokkan ke dalam 8 kelompok besar? Mulai dari hewan sederhana tanpa tulang belakang, sampai mamalia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Yuk kita bahas satu persatu Hewan tanpa tulang belakang, walaupun terdengar sederhana, kelompok ini justru mendominasi bumi dengan jumlah spesies paling banyak Contohnya serangga yang mudah kita temui, ubur-ubur yang indah di lautan, hingga cacing yang sering kita lihat di tanah Piskus Ikan Ikan atau piskus adalah penghuni air yang bernapas dengan inksang dan memiliki sirip untuk berenang Ada ribuan jenis ikan, mulai dari yang ukurannya kecil dan berwarna-warni, sampai hiu raksasa yang jadi predator lautan Amfibi Amfibi artinya hewan yang bisa hidup di dua dunia, yaitu air dan darat Katak adalah contoh yang paling populer, tapi jangan lupa ada juga salamander dan kodok yang termasuk dalam kelompok ini Reptil Reptil memiliki kulit bersisik, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur Ular yang gesit, kadal yang bisa memutuskan ekornya, hingga kura-kura yang terkenal dengan tempurungnya, semuanya adalah reptil Aves Burung Burung atau Aves punya ciri khas bulu, sayap, dan paruh Mereka bisa terbang tinggi atau sekedar hinggap di pepohonan Menariknya, di dunia ini ada lebih dari 10.000 spesies burung dengan suara dan warna yang beragam Mamalia Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui anaknya Mereka bisa hidup di darat maupun di laut Dari kucing yang manja, sapi yang jadi sumber makanan, sampai lumba-lumba yang cerdas, semuanya termasuk mamalia Krustasea Krustasea adalah hewan laut yang bercangkang keras untuk melindungi tubuhnya Contohnya kepiting, udang, dan lobster yang sering jadi makanan favorit manusia Echinodermata Echinodermata memiliki tubuh berduri dan hanya hidup di laut Contohnya, bintang laut dengan bentuk simetrisnya Serta bulu babi dengan duri tajam yang khas Hewan di bumi memang luar biasa beragam dan unik Dengan mengenal mereka, kita jadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup lain di sekitar kita Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya tentang alam Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya